Susunan kapasitor simetris Nah yang ditanyakan adalah berapa kapasitas pengganti antara titik A dan B Terminalnya di A dan B Kalau kita tarik garis lurus dari A ke B Maka garis AB ini adalah sebagai garis simetrinya Nah sekarang kita lihat Kalau ini saya lipat 3 mikro, 3 mikro sama, 6 mikro, 6 mikro sama Jadi kalau saya lipat ke sana ini berimpin 3 ketemu 3, 6 ketemu 6 Berarti kalau begitu ini adalah kasus simetri Kecuali kalau ini 3, 4, 6, 5 itu bukan simetri Jadi 3, 3, 6, 6 Jadi garis AB itu seperti bertindak sebagai cermin Nah kalau terjadi rangkaian seperti ini Karena simetri Maka tegangan VCD itu pasti 0 Artinya potensial di C sama dengan di D Sehingga akibatnya apa? Muatan di 5 mikro farad Itu tidak ada Artinya karena ini potensialnya sama Berarti muatan tidak akan mengalir ke 5 mikro farad Sehingga disitu muatannya adalah sama dengan 0 Sehingga kita bisa mengatakan bahwa 5 mikro farad ini adalah rangkaian yang terbuka Jadi kalau terbuka itu artinya kita bisa memutus rangkaiannya seperti ini ya Sehingga 5 mikro farad itu bisa dihilangkan Jadi gambarnya akan seperti ini Nah seperti itu gambarnya Kalau sudah seperti ini jelas saya kira ini Ada seri, ada paralel Ini kan seri Ini seri yang pertama Misalnya ini seri yang kedua Jadi kalau begitu jika kapasitor diseri Itu kan rumusnya seper ya Jadi seper C seri yang pertama itu adalah seper 3 Seper 6 Samakan aja penyebutnya 621 Berarti CS1 ketemunya 6 per 3 itu adalah 2 mikro farad Nah CS2 itu sama dengan CS1 Karena nilai kapasitansinya sama ya 36 Sehingga ini adalah 2 mikro farad Kalau kita mencari CAB C totalnya berarti ya Berarti jumlah dari CS1 dan CS2 Kenapa? Karena kalau paralel itu kan ya di jumlah ya Jadi 2 ditambah 2 itu 4 Seperti itu It's very easy problem Oke sekarang nomor 2 Nomor 2 itu ada susunan kapasitor seperti itu Tapi kapasitasnya sama semua C, 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 C Yang ditanyakan adalah Berapa CAB Kapasitas pengganti antara terminal A dan B Nah sekarang kalau kita lihat Ini C, ini C, ini C, ini C Ini C juga C Jadi ini garis AB itu sebagai cermin Sehingga apa jadinya Kalau misalnya sini ada titik C Ini titik D Di sini E Ini ada titik F Maka di titik-titik itu Akan memiliki potensial yang sama Karena dia merupakan titik yang simetris Jadi kalau begitu jawabnya seperti ini VC sama dengan VD Sedangkan VE itu akan sama dengan VF Nah oleh sebab itu Nanti tidak ada haliran muatan yang mengalir ke C yang ini Jadi ini Q nya sama dengan 0 Saya namakan Q1 misalnya Yang di sini juga Q nya 0 Nah karena ingat Potensialnya sama Tidak akan ada muatan yang mengalir di situ Jadi C yang di sini Tidak akan mendapatkan muatan listrik Ini hanya seperti rangkaian yang terbuka Jadi C yang tengah itu bisa kita hapus Gambarnya seperti ini Nah gambarnya seperti ini Kalau sudah begini ya gampang banget Kan sudah ada seri dan paralelnya itu Coba perhatikan Yang atas C, C, C sebanyak 3 ini kan seri Ini seri yang pertama Terus kemudian yang bawah Ini juga seri kan Ini seri yang kedua Nah ini karena seri C, C, C Maka C seri yang pertama Ya C dibagi 3 langsung Pakai rumus per kan Seperti C, persi per C, persi per C Akhirnya C per 3 Sedangkan C, S2 ya sama lah C per 3 Karena C nya sebanyak 3 juga Sekarang C, A, B nya C totalnya itu berarti C, S1 ditambah dengan C, S2 Jadi C per 3 ditambah C per 3 ketemunya 2 per 3 C Selesai Nomor 3 Ada kapasitor tersusun seperti itu Yang ditanyakan disini adalah Berapakah kapasitas pengganti Antara terminal A dan B Ini sama aja Susunan seperti ini juga Tersusun secara simetri Nah coba perhatikan Ini tarik garis saja Luruh seperti ini ya Nah Anda tidak perlu perhatikan Kapasitor yang tengah ini Sekarang perhatikan kapasitor yang atas Dengan yang bawah A, B itu sebagai Sumbu simetri Jadi kalau Garis A, B Ini adalah sebagai Sumbu simetri Maka Potensial di C, D sama E, D, F sama G, D, H sama Sehingga Kapasitor yang tengah Tidak mendapatkan Aliran Muatan listrik Sehingga gambarnya Bisa diubah seperti ini Cering Nah gambarnya bisa diubah Seperti itu ya Jadi kalau begitu Ya paham Carinya Berarti Lihatlah Yang atas itu Tersusun secara Seri Seri 3C 2C C, 6C Nah ini seri Saya sebut sebagai CS1 Yang ini juga seri Ini saya sebut CS2 Jelas nilai nanti CS1 CS2 itu sama Nah kita hitung ya Serinya Seperti CS1 Itu Seperti 3C Seperti 2C Seperti Seperti 6C Disamakan penyebutnya 6C 2 3 6 1 Berarti CS1 nya 6C Dibalik langsung ya 5 tambah 7 itu 12 Jadi kalau begitu Ini setengah C Sekarang CS1 CS2 itu kan Paralel Jadi CAP itu adalah CS1 Ditambah CS2 Jadi setengah C Tambah Setengah C Selesai dong Very simple Problem Nah ini ada Susunan kapasitor Seperti itu ya Lihat gambarnya Yang ditanyakan adalah Berapa kapasitas Pengganti Antara terminal A dan B Very easy problem Kita tahu bahwa Ini susunan yang Simetri Jadi Kalau saya tarik Garis A ke B Seperti ini Itu adalah Garis simetrinya Jadi kalau misalkan Disini ada Titik C Ini titik D Pasti potensianya Sama Ini juga Ada titik E Disini ada titik F Potensianya Juga pasti Sama Jadi kalau potensianya Sama Titik C dan D Ini bisa disatukan Jadi ini bisa dilipat Bisa dibayangkan Kalau ini saya lipat C dan D Itu ketemu Berarti 4C 4C Itu tersusun Secara Paralel Ya Kalau begitu Nanti C dan C Ini juga Tersusun Secara Paralel Karena kalau dilipat Titiknya ketemu Terus kemudian Nanti 2C dengan 2C Juga Paralel Nah C yang ini C ini paralel 4C 4C paralel Ya Sekali lagi Titik C disatukan dengan D Titik E disatukan dengan F Nah karena Paralel Bisa ini diapus Dilebur aja Jadi kalau begitu Ini 4C dengan 4C Itu paralelnya adalah 8C Nah seperti itu Sedangkan C sama C yang ini Juga paralel Jadi ini bisa diapus Dilebur aja Jadi ini akan menjadi C sama C Berarti 2C Terus kemudian 2C dengan 2C Juga paralel Diapus aja Jadi kalau begitu Ini jadi 4C 2C tambah 2C Paralel itu Jumlah Jangan lupa Nah C sama C Yang ini juga paralel Kalau dilipat Jadi kalau begitu Hasilnya ini adalah 2C Nah 4C 4C juga nanti Terus susun paralel Sehingga kalau Di jumlah Ini ketemunya adalah 8C Akhirnya kita sudah Menemukan rangkanya Sederhananya seperti ini Sekarang kita lihat Ini 2C dengan 2C Ini serinya berapa sih 2C seri dengan 2C Itu kan pakai seperumusnya Ini hasilnya C ya Kan seper 2C Plus seper 2C Terus dibalik Nah sedangkan C yang ini paralel Dengan 4C yang atas 4C dengan C paralel Kan berarti di jumlah Jadi kalau begitu Rangkaiannya Nanti serananya Jadi seperti ini kan Jadi ini 8C Terus kemudian yang atas sendiri 4C di jumlah sama C Kan jadi 5C Terus kemudian yang ini Tetap 8C Loh seperti ini rangkaiannya Nah ini titik A Disitu titik B Nah kalau rangkaiannya Seperti ini Sudah gampang banget Ini kan diseri semua ya Jadi kalau diseri Ini berarti rumusnya pakai Seper Seper C A B Seper 8C Seper 5C Ditambah seper 8C Sama kan penyebut Berarti ini 40 aja ya 40C 40C berarti G5 Terus kemudian disini 8 Ini 5 Jadi kalau gitu C A B Itu adalah 40C Dibagi dengan berapa 18 Jadi kalau disederhanakan Menjadi 20C Per 9 Nah itulah jawabannya Very simple problem Oke nomor 5 Saya kasih contoh lagi Supaya lebih jelas lagi ya Mengenai simetri Susunan kapasitor Nah Untuk soal nomor 5 Yang ditanyakan Itu tetap ya Berapa nilai Dari C A B Ya Bagaimana ini caranya Where is a problem Gak usah sedih Dapat soal seperti ini Kita tarik saja Garis lurus Dari A ke B Seperti ini Garis C ya Nah lurus Seperti itu Oke Nah berarti Garis A B ini adalah Sebagai garis sumber simetri Karena ini C nya sama Ini C nya sama C sama C dengan ini sama Jadi dia bertindak Sebagai cermin Garis A B itu Jadi kalau begitu Titik C dan D nanti Potensialnya sama E dan F juga sama Itu titik-titik Yang simetris Jadi kalau gitu Jika menjawab soal ini Karena V C sama dengan V D Terus kemudian V E itu akan sama dengan V F Itu titik simetris Berarti V G sama dengan V H Berarti titik simetris itu Boleh digabungkan Jadi bayangkan ini saya lipat ya Kalau saya lipat Dengan Garis lipatnya api Sumbu simetrinya api Dilipat gitu ya Nanti C ketemu C Paralel berarti ya Jadi kalau begitu Saya bisa Sederhanakan seperti ini Ini dihapus ya Nah ini berarti Jadi berapa Paralelnya Dua C kan Jadinya begitu Nah nanti juga Ini sama ini juga Paralel Kalau disatukan Titik jadam D Jadi kalau begitu Ini dihapus Ini jadinya adalah Dua C Nah kayak gitu Paralel berarti simbol Terus kemudian Yang ini Sama itu Ya kan Jadi kalau begitu Ini dihapus Yang ini jadi Dua C Gitu ya Nah terus kemudian Mana lagi Ini sama itu Ya saya hapus Ini jadi Dua C Di sini Dua C Terus kemudian Mana lagi Ini sama ini kan Nah ini dihapus Ini jadi Dua C Ya Dua C juga Terus kemudian ini Sama itu Paralel nanti Jadi ini juga Dua C Lah akhirnya Rangkaannya simpel Seperti ini Nah sekarang kita lihat Di sini ya Ini kan seri ya Seri Serinya berapa ya Dua C dengan dua C Ya dua C dibagi dua Langsung C kan Nah ini dua C Dua C juga seri Dua C Dua C seri itu kan C Ingat-ingat ya Rumus seri itu Sper Berarti Sper dua C Tambah Sper dua C Di balik Nah sekarang Kalau sudah seperti itu C sama C Ini kan paralel Jadi tinggal jumlah aja Nanti rangkaannya jadi apa Berarti rangkaannya Jadinya seperti ini Seret 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 Ya Ini dua C Nah C sama C Itu paralel Paralel jadinya berapa ya C sama C kan dijumlah Karena paralel Jadi terus Kemudian begini rangkaannya Nah Ini berarti Dua C juga Terus kemudian Titik E Nah seperti itu ya Sekarang lihat Sekali lagi Ini dua C Dua C Ini diparalel C sama C Jadi dua C Sedangkan yang ini Dua C tetap Sehingga Dua C sebanyak tiga Itu tersusun secara seri Jadi kalau begitu Sper C Ab Jadinya apa Kalau seri kan seper ya Dua C Dua C Dua C Atau langsung Dua C bagi tiga Boleh ya Jadi C Ab Sama dengan Dua C Dibagi Tiga It's very simple problem Physic is very easy and fun Dua C you Dua C You Dua C You You Dua C